Intro Halo Mr. & Mrs. Apa kabar, Denny? Hai Lagi pada sibuk ngapain sekarang nih? Mr. & Mrs. sekarang lagi sibuk nyicil buat ngerjain single terbaru Single keberapa nih di 2021 sekarang? Kalau ini hitungannya sih single kedua After kita rilis mini album yang terakhir kemarin Sebelumnya boleh diceritain dulu gak? Mr. & Mrs. itu siapa sih personilnya? Siapa aja? Kemudian terbentuknya kapan? Oke, untuk Mr. & Mrs. sendiri ini terbentuknya di tahun 2012 Dengan konsep duo awalnya Satu personil lagi udah move ke kota lain Nah kalau yang sekarang konsepnya baru Drummer ada si Steven Yang samping kanan ada Panji di bass Gue ibev di vokal Ini gue berdasarkan banget nih sama Mr. & Mrs. Gue udah nyiapin beberapa pertanyaan Terus nanti kalian bisa jawab sih ya Mungkin pertanyaan yang pertama Nih kalian kalau bikin lagu Lebih pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris sih Karena memang lebih mudah dan inspirasinya tuh kayak lebih cepet dapet aja kalau pakai bahasa Inggris Karena kalau bahasa Indonesia agak susah dan gak tau aja inspirasinya selalu mentok gitu loh Kalau yang bikin lagu siapa nih di Mr. & Mrs? Aku Pilih single atau album? Single Untuk sekarang single? Iya Kalau untuk sekarang kayaknya single karena memang lebih cepat aja Proses membuatannya lebih cepat dan gak bertele-tele kayak bikin album sih Kalau misalkan kalian manggung lebih pilih panggung festival gede tapi sepi atau manggung di gigs kecil tapi intim? Di gigs kecil dong tapi intim Iya bener Karena kalau yang geeks kecil dan intim itu walaupun penontonnya sepi juga kayak vibesnya lebih erat aja gitu Dan bisa keep in touch sama penontonnya lebih intim gitu loh Enak kan pokoknya? Mending rilis fisik atau rilis digital? Kalau sekarang digital? Digital Karena memang kalau untuk di era sekarang Promosi secara digital bisa mencangkup bisa nge-reach pendengar lebih luas lagi pake rilisan digital Kalau kalian bikin lagu pilih format akustik atau format elektrik? Sebenernya kita akustik elektrik ya Cuman kalau disuruh milih lebih ke elektrik Eh akustik Lebih akustik dong Lebih ke akustik Karena memang kita gak pake drum real ya? Pake drum real Pake drum real Pake drum real Pokoknya akustik Menurut kalian nih kejayaan musik tuh ada di tahun berapa sih? Dari tahun 90 sampai 2000an gitu deh Ya karena kita lahir di tahun segitu sih Ngikutinnya jadinya gitu Dan juga apa ya Didengerin di tahun sekarang pun Masih tetep enak dan relate aja gitu loh Kayak everlasting aja lagu-lagunya Seandainya nih musik itu gak ada Kalian bakal ngelakuin apa sih sekarang? Pegawai kantoran? Gue gak tau Kalo banjik? Kuli bangunan Kalian lebih pilih mie goreng atau mie kuah? Mie goreng Mie kuah Enak pake cabe direbus Gak kompak kita Selera kita beda banget Karena Apa ya Lebih enak aja ada yang bisa disruput gitu Menurut kalian nih definisi sukses bermusik tuh apa sih? Hmm Lagu Yang lagu-lagu yang Mr. & Mrs buat Pesannya bisa sampai ke semua pendengar dan Yang dengerin gak cuma di kota sendiri aja Bisa sampai kota di seluruh Indonesia Kalo bisa everlasting lah Iya Amin Pertanyaan selanjutnya Kekuatan super apa yang ingin kalian miliki Kalo gua bisa baca pikiran orang Gua teleportasi Gua time travel Gua mau kecil lagi Pertanyaan selanjutnya Makanan khas kota kalian yang harus dicobain Apa tuh? Keripik pisang Dan Pempe 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 Lampung Gak kalah lah sama Palembang Mantep Karena gak perlu jauh jauh ke Palembang Pempe Lampung pun banyak yang enak-enak juga Enak Gitu Gitu Jadi Kalian harus nyobain Dua makanan itu Kirim kirim lah kesini tuh Oh siap Barter dong Barter sama seblak ya Senek apa kalian yang paling favorit kalo lagi di studio? Gorengan Karena murah dapet banyak dan makan sedikit udah kenyang Ganti Kalian lebih pilih dengerin radio atau nontonin TV? Gua TV? Gua TV Yaudah gua TV juga Ganti Lu kok ganti? Gaget gua TV deh Iya juga ya Karena kalo TV kan memang mencakup semuanya Udah ada audio dan visual Gitu Oke pertanyaan selanjutnya Sebutkan satu destinasi wisata yang harus banget dikunjungi kalo ke Lampung Apa tuh? Harus ke pantai Lampung Karena banyak banget pantai-pantai yang masih virgin dan bersih-bersih Dan apa ya Sangat high recommended kalo temen-temen ke Lampung Masih asri Masih banyak yang asri Dan worth it banget Satu-satu nama pantainya tuh apa tuh? Ternasaran juga nih Kiluan paling ya Karena Kiluan tuh ada lumba-lumbanya gitu Terus ada yang kayak Maldifnya Lampung itu loh Banyak banget deh pokoknya yang bentuknya aneh-aneh dan unik-unik Dan masih apa ya gak terlalu ramai gitu Jadi patut dikunjungi Pahawang namanya Pahawang Salah Bukan ya? Tapi Pahawang juga bagus Pahawang juga bagus Untuk snorkeling Pahawang Snorkeling bagus-bagus lah pokoknya masih Terumbu karamnya tuh masih indah dan belum tercemar yang aneh-aneh Belum tercemar kapal tongkang Pilih panggung virtual online atau panggung offline Aku ingin offline Offline, 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 offline Thank you banget nih udah ngeluangin waktunya Thank you Thank you Pak Diki Teman-teman dari Siasat Partikelir Sehat selalu That's it Thank you Thank you Thank you Terima kasih.